Hasilnya ini hasil yang baik ya, karena ranking Tutmanistan itu lebih tinggi. Memang yang saya selalu bilang bahwa memang kita belum seperti Eropa yang dimana kumpul main langsung kompak, kita perlu waktu. Dan inilah yang selalu kenapa kita selalu berharap di PSSI kita punya waktu lebih untuk konsultasi pemain. Tetapi apapun hasilnya, ini hasil yang baik ya, karena ranking Tutmanistan itu lebih tinggi. Artinya kalau kita menang hari ini mungkin posisi peringkat kita bisa naik di 1.47, 1.48 kita lihat nanti ya. Akan tergantung negara-negara lain kan bertanding juga. Jadi hasil yang baik dan seperti yang saya bilang memang bulan September ini bulan yang berat. Tim nasional main, U17 masuk trending center. Iya kan, lalu U23 juga main, ASEAN Games main. Nah inilah kenapa saya selalu tekankan. Kita terus harus membangun lebih banyak lagi jumlah pemain. Ya supaya stok kita cukup. Saya tadi hitung-hitung sama Pak Ketung, sama Pak Sindra, sama Exko. Di usia U17 itu minimal kita 5x11. Palingnya 55 pemain. Di U20 5x4, 11x4. Minimum 44 pemain. Begitu pun di klub senior 3x11, 33. Jadi ini yang saya bilang kenapa stoknya ini harus kita tambah terus. Nah ini memang tidak mudah. Tetapi momentum daripada jumlah tim nasional kita hari ini bertambah. Dengan adanya tentu distribusi pemain dari U22, U23. Sehingga generasi emas kita ini yang harus kita ambil momentumnya. Jangan sampai kita menyesal. Kita lihat banyak negara-negara Eropa pun ketika generasi emas yang bagus, begitu meleset, ya nggak ketemu lagi 10 tahun. Nah ini yang saya rasa momentumnya ini Allah baik. Kita jangan sia-siakan momentum yang tidak datang dua kali ini. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.